Menko Polhukam yang juga bakal calon Wakil Presiden Mahfud MD menyebut putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi di luar ekspektasinya. Mahfud mengaku tidak menyangka jika Majelis Kehormatan MK berani setegas itu dalam memberikan sanksi kepada Anwar Usman. Mahfud kemudian menjelaskan lazimnya dalam putusan Mahkamah Konstitusi memang tidak ada intervensi masyarakat terutama sipil. Lebih lanjut Mahfud akan terus mengawasi prosesnya. Saya di luar ekspektasi saya sebenarnya bahwa MK-MK bisa seberani itu. Dugaan saya paling teguran keras atau skor selama 6 bulan tidak memimpin sidang gitu. Tapi ternyata diberhentikan dan tidak boleh memimpin sidang selama pemilu. Itu kan bagus, berani. Karena kalau dipecat beneran itu bisa naik banding dia. Makannya sudah bagus. Itu Jimli menurut saya. Saya salut lah.